Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Kepada teman-teman di mana berada Salam satu hobi Disini saya akan mencoba Untuk perbaikan bonsai asam jawa ini Yang mana bonsai asam jawa ini terlalu tinggi Dan juga bentuknya kurang begitu menarik Ini akan saya rebah atau saya pendekkan Namun untuk mengeluarkan bonsai ini Akan melalui beberapa proses berlaku yang ini akan saya cangkok karena apa ya bonsai ini dibikin tinggi pun bisa karena dengan kekuasaan hati itu yang menerima sehingga ada beberapa perlakuan ini dan juga saya pendekan ini potongan ini gak akan saya pulang begitu saja tidak akan saya sia-siakan ini akan saya proses melalui cangkok ini mungkin ada namanya cangkok estapet karena ini akan menjadikan dua sehingga eh mudah-mudahan hasil penyakwa ini juga bagus saya kira itu untuk sementara terima kasih eh akan saya lakukan selamat menikmati selamat menikmati nah buat teman-teman pemula sehingga setelah kami ini diberiskan sudah beris sekali kiranya sudah gak ada yang menempel nah kita akan mulai pembungusan jadi untuk pembungusannya saya ini akan coba pakai pastik yang dalam separang eh kenapa kalau pakai pastik separang itu nanti kalau jarak satu bulan setengah atau dua bulan kelihatan akar 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 kan begitu nampak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sedekat sedikit ada tambahan pupuk eh tapi saya tidak pakai perangsang akar yaitu baik rutin maupun atolik atau mungkin perangsang akar yang sih banyak apa namanya itu yang lain jadi mudah-mudahan dengan media ini kenapa saya ambil tanah yang gunung ini karena tanah ini kalau di campur dengan merang dengan dengan air diaturkan sehingga menjadi seperti ini supaya nanti ini yang pada akhirnya nanti akan menggumpal sehingga setelah keluar akar nanti dia walaupun dipotong dibuka ini tidak akan mengalami pecah dan tanah ini memang sangat steril karena apa? karena saya mengambil tanah yang gunung ini supaya tidak banyak mengandung bakteri-bakteri jambur alam jadi ini kita laksanakan saja ini sudah saya pakai plastik bagiannya untuk membungkus supaya nanti bisa kelihatan agak untuk menggumpal ini jadi seperti ini jadi fungsi plastik ini harus kita lipatkan dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 jadi, demikian buat teman pemula kita masih sama-sama belajar tinggal mencoba hasilnya kemudian sedikit saya jelaskan masalah untuk plastikan separan ini Kenapa kita tidak usah pakai lubang-lubang Bolong-bolong biarkan saja Karena kalau di bolong-bolong atau di lubang ini Nanti dia akan menguap Sehingga akan mengalami kekeringan Tetapi kalau ini tidak di lubang-lubang Atau di bolong ini jangka 2-3 bulan pun Pasti masih akan lembab Kondisi media ini Sehingga mudah-mudahan Dalam jangka 3 bulan ini sudah siap dipotong Jadi saya kira itu Hasilnya kita ambil ini sama-sama nanti Setelah nanti ada pemotongan Dan akan saya munculkan kembali videonya Saya kira itu terima kasih Selamat menikmati kegiatan ini Namun jangan lupa tekan tombol subscribe di kolom ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!